Intro Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan Selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel FBP Hits Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan Uangnya dari beberapa bank di Surabaya ke Jakarta Jumlahnya lumayan lah Semuanya ada 60 miliar Wah itu kangtau pak Tadi kenapa muti buku pak Jodoh Baik pak Kamu juga bakalan keringatan Kalau yang namanya Budi Santosa itu mau makan malam di rumah kamu Wah saya sih gak bakal keringatan pak Istri saya kan jago masak pak Istri saya juga pintar masak Tapi dalam soal makanan Dia cuma basah-basi Semua orang kenal dia Selain agak nyintrik Dia juga buah ya Wah biarin aja pak Itu kan urusan dia Kenapa bapak muti gugup Yang penting pak Duitnya dia mau depositokan di bank kita pak Hei Kamu kira-kira gugup gak Hmm Kalau membayangkan Tangan Budi Santosa Peramah sama istri kamu Hmm Wah maaf pak Saya sih paling pantas pak Ngebayangin soal begituan Ini masalahnya Jim Istri saya gak mungkin Sudah berumur Jadi Saya mau Kamu mengambil alipur soalan ini Wah saya pak Iya Kalau kamu berhasil mengait dia Mendepositokan uangnya Di bank kita Kamu Saya jadikan Direktur kredit Direktur pak Iya Iya Ya enggak apa sih pak Mas Jimmy mau dianggah jadi Direktur kredit Iya Siapa yang bilang pak Bosnya Jimmy Jangan buru-buru mimpi Nah Direkturnya datang Bukannya kamu yang selalu mimpi Mau jadi orang sukses Sekarang Kesempatan sukses Sudah di depan hidung Sama aja mas Hah Gue gak berminat Loh Baru tadi pagi Gepengen kaya Eh sekarang mendadak Kehilangan minat Eh Kalau kalian pada tahu Risikonya Pasti pada kaget deh Nah Mbak Mary Fungsi siap mental Sebab mas Jimmy Bakalan sibuk Pulangnya bakalan telat Itu sih gak apa-apa Tapi dalam pengambilan Keputusan Kamu mau terima Pencalonan itu Apa enggak Soal saya Gak usah dipikirin Bukannya itu masalahnya Mer Mas Jimmy takut ada tekanan ya Sampai kepaksa ngasih kredit Padahal kan profesornya gak wajar Eh Ngelamat sini anak Kamu mau ngorbanin harga diri Mpa kamu Hah Apa hubungannya harga dirinya Mbak Mary Sama promosi mas Jimmy Nih dengerin nih Ada konglomerat dari Surabaya Dia mau mindain Dananya ke Jakarta Kalau gue bisa ngegayat dia Untuk mintain depositonya Ke bank gue Baru gue bisa diangkat Untuk ngegayat dia Gue harus ngundang dia makan malam disini Ya undang aja mas Mbak Mary kan bintar masak Hei Lo mau mumpul digerayangin Hei Temen gue silang murahan Nah makanya itu gue tolak Terus bos bilang Dia mau bicara sama kamu Tapi tadi dia gak nginggung-nginggung Soal gerayang-gerayangan Nah si lo punya akal mbak Gak usah main akal-akalan deh Mumpul ada kesempatan Mas Jimmy bisa jadi direktur Mbak Mary aman dari gangguan Gimana yang cara nyon Sion pernah nonton yang begituan Pembantu nyamar jadi nyonya Nyonya jadi pembantu Apa? Gue yang mau dijadiin pembantu Ini sebuah permainan mbak Oke Mary nyamar jadi pembantu Siapa yang jadi majikan? Kamu? Bukan saya mas Tapi si Loli Pacar kamu? Bukan Temen Sion Dia penari Eh Si Sion Apa kabar Yon? Aduh baik-baik Loli lu makin cakep aja Bodi lu makin bayernol Ah bayernol-bayernol Tapi jangan ngutang-ngutang gitu dong Masih kayak dulu aja Mau ada pertunjukan nih? Ah enggak Hanya latihan rutin aja kok Eh ngomong-ngomong Tuh Mben Ada apa Yon? Nah ini Begini Ngomong-ngomong Berapa sewa lu satu malam? Gila lu Lu kira gua barang sewaan apa? Sori-sori Bukan begitu Tapi gua minta tolong Penting nih Oke Lu mau minta tolong apa? Gua mau minta Lu main sandiwara Sandiwara? Hah? Serius ah? Serius Nih Perannya Lu belaga jadi istri kakak ipar gua Mudah-mudahan aja Yang namanya Kalau cantik Mau kamu apain? Iya Kalau cantik ya Iya apa? Mau kamu uang-uang? Bukan ini tuh maksudnya mer Apa? Mudah-mudahan Pak Budi Santo Saya yakin Kalau dia istri gue Bukannya dia malah bingung Loh Muka Cendia kok bisa Bikin istri cantik Gitu Istri gue mau makan Memang cantik Gombang Pas kepergok Langsung ngeles deh Namanya juga ustaha Itu kali si Loli tuh Aduh Ingatan sekali Kalau sampai kamu Gak bisa kontrol diri Ya sunat Masa tahu aja Dih Dikit sunat Eh Loli Masuk-masuk Hai Ini kakak gue Mary Kenali dong Mary Loli Saya Jimmy Oh ini yang bakal jadi suami Bawangan saya Oh iya Maaf Cus Apa benar ini suami anda? Iya benar Kenapa? Benar Saya kira Jutu anda bisa Yang ada dalam dongeng saja Dongeng iya Sini Gue mau ngomong sebentar Sini cepet Eh usir itu perempuan Sok Tenang mas Kalau ini berhasil Mas kan naik pangkat Aduh cari cewek lain aja Gimana mau cari cewek lain? Udah kebebet begini Mana keburu mas? Wah Di pinggir jalan banyak Sion Kalau gak ada cewek Bencong aja lo samber Sion udah kasih dia uang panjar Ilang uang panjar 25% Gak apa-apa Biarin Daripada harga diri gue jatuh 50% Wah mana bisa mas Sion udah kasih dia 75% Apa? Kamu panjar 75% Iya Kenapa? Hah? Apasih saya gak cocoknya Mar Jadi istri Bung Jimmy? Hehehe Cocok 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 sekali Jadi istri betulan juga cocok Ingat Terangan masing-masing Mbak Mary buka pintu Loli Biar lo tau situasi rumah ini Yang disono itu kamar Mbak Mary sama Mas Jimmy Yang di sebelahnya kamar tidur siam Yang disono dapur Yang di atas kamar tidur tamu Oke Biar kita supaya berhasil Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing Oke Pakai doa sekalian Supaya berhasil Oke Mari kita berdoa Oke Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton